Jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan merasa engkau sendiri. Innallaha ma'ana Allah bersama kita. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa untuk musuh-musuh Allah. Habiskan takutmu untuk Khalid sehingga tak tersisa rasa takut kepada makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Laisa minna tidak termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham sagirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina. Tidak pula menghormati, memuliakan alim ulama, pemimpin yang adil dan orang-orang yang lebih tua. Maka hadir bersama kita para ulama, guru-guru kita, Syekh Ali Jabir, kemudian Dr. Das'ad Latif. Tuan-tuan guru, para kiai alim ulama, Allah berikan kita kenikmatan dengan panjangnya usia mereka. Dan yang paling penting, selama hidup di atas dunia ini, kita masih dinaungi oleh al-ulama warasatul ambiya. Ulama, pewaris, para Nabi. Setelah kita mendengarkan bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah SWT, apa saja syarat-syaratnya sehingga pertolongan itu turun kepada kita, sampailah kita pada pembahasan bagaimana bentuk pertolongan Allah itu kepada kita. Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk fisik? Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk ril nyata? Bisa dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan, disentuh oleh panca indera? Maka sesungguhnya pertolongan Allah yang pertama itu bentuknya batin, interen. Di dalam diri manusia itu diberikan Allah SWT pertolongan kekuatan sehingga ketakutannya hilang. Dicabut Allah SWT rasa takut dalam hatinya sehingga takutnya habis hanya untuk Allah semata. Ini bentuk pertolongan pertama yang diberikan Allah SWT kepada para nabi, kepada para sohabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedik bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW berada di Jabal Thur. Ketika mereka akan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawarah. Lalu kemudian saat itu Abu Bakar merasa ketakutan, datang rasa takutnya. Lalu apa kata nabi Muhammad SAW? Mada nuka bisnaini, kalau kau sangka ya Aba Bakar, kalau kau sangka kita di sini berdua? Fallahu sali suhumah. Maka sesungguhnya Allah ada di antara kita. Inna Allah hama'ana. Dalam Al-Quran kisah ini diceritakan. Idhuma filghari ketika mereka berdua di dalam gua. Idhyaqululi sahibihi ketika berkata dia kepada sahabatnya. La tahzan. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan galau. Jangan merasa engkau sendiri. Inna Allah hama'ana. Allah bersama kita. Ini pertolongan yang pertama. Karena ketika orang dalam keadaan takut, cemas, ngeri, galau. Kata pepatah Melayu, kalau sudah hanyut di tengah sungai, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Jangankan bambu yang kokoh, jangankan batang kayu yang kuat, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Kenapa? Karena orang dalam ketakutan. Hari ini orang takut. Kemana dia menggantungkan dirinya? Kepada jampi-jampi dukun. Hari ini orang dalam keadaan takut. Kemana dia menggantungkan harapannya? Meminta kepada jin. Meminta kepada setan. Maka ketika Allah menurunkan pertolongan, dibuatnya hati itu hanya kokoh kepada Allah SWT. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Karena Allah yang sudah menolong dia. Maka kita selalu diajarkan doa. Ya muqallib al-qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit kalbi. Kokohkan hatiku. Ala dinik. Dalam agamamu. Wa ala ta'atik. Dalam ketaatan kepadamu. Manusia, sehebat apapun senjatanya. Sehebat apapun kenderaannya anti peluru. Kalau dalam dirinya rasa takut. Hilang itu sarana-prasarana. Dia akan ketakutan. Orang kalau sudah terlampau takut. Naik asam lambungnya. Orang kalau sudah terlalu takut. Naik darah tingginya. Orang kalau sudah terlalu takut. Naik gula darahnya. Orang kalau sudah terlalu takut. Melihat pucuk pisang pun seperti hantu pocong. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Maka Allah menolong hambanya. Dia cabut rasa takut itu. Dari dalam hati si hamba. Sehingga dalam hati itu. Hanya ada ketakutan kepada Allah. Habiskan takutmu untuk Allah. Sehingga tak tersisa untuk musuh-musuh Allah. Habiskan takutmu untuk Khalid. Sehingga tak tersisa rasa takut kepada makhluk. Itulah yang dirasakan. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina. Wa dhuhrina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan musuh-musuh? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Di dalam hati mereka ditanamkan Allah ada rasa takut. Di dalam hati hamba Allah. Dicabut Allah rasa takut. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Penolong agama Allah. La khawfun alaihim. Tak lagi ada rasa takut. Walahum yahzanun. Tak lagi ada rasa sedih. Tak lagi ada gundah-gulana. Tapi musuh-musuh Allah. Ini salah satu pertolongan Allah SWT. Ketika dari hati seorang hamba itu dicabut Allah rasa takut. Sementara musuh-musuhmu ditanamkan Allah ketakutan dalam hatinya. Wa qadhafa lemparan dengan batu yang amat sangat kencang, keras dan kuat. Begitulah ketakutan itu menancap dalam hati musuh-musuh orang yang menegakkan agama Allah SWT. Sehebat apa Fir'aun. Dengan gagah perkasa kuasanya. Tidak ada peradaban yang paling hebat. Sampai-sampai dijadikan salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Tapi ada rasa takut dalam hatinya. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya penguasa dunia itu. Yang Romawi pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi ternyata dia ketakutan melihat mimpi bayi anak kecil. Tidak terbersih di pikiran para pengamat kekuasaan dimanapun. Bahwa Fir'aun itu takut melihat anak kecil dalam mimpi. Begitu dia terbangun. Dia langsung kumpulkan para penasehatnya. Dia katakan, Nalam tadi aku bermimpi melihat ada sesosok bayi. Mereka anak kecil itu menarik mahkota dari kepala aku. Lalu pembisik-pembisiknya berkata, Ada anak kecil yang lahir tahun ini. Dan dia akan merebut kekuasaanmu. Dia bukan semakin berani. Takutnya bukan hilang. Malah semakin takut. Fir'aun itu ketakutan. Tapi orang di sekelilingnya menakut-nakuti dia. Fir'aun itu ketakutan. Tapi orang yang berada bersamanya. Malah menambah rasa takutnya. Sehingga dia pun keluarkan peraturan keputusan Fir'aun tahun itu. Semua anak-anak kecil tangkap, bunuh. Yudhabbi'una abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Apa dosa anak kecil? Anak kecil yang belum pandai merangkak berjalan. Anak kecil yang belum pandai bicara berkata-kata. Tapi dasar orang kalau sudah terlalu ketakutan. Anak kecil pun dijadikannya musuh. Hilang logika akal sehatnya. Itu yang terjadi pada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum terjadi peperangan. Belum terjadi pertemuan di medan laga. Musuh sudah ketakutan. Dan salah satu mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Nusirtu birra'bi. Nusirtu. Aku ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Birra'bi. Dengan rasa takut dalam hati musuhku. Masih rata syahrin. Perjalanan satu bulan. Kenapa Nabi mengatakan perjalanan satu bulan? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama hadis. Posisi Nabi Muhammad SAW berada di kota Al-Madinah Al-Munawarah. Turun ke bawah Yaman. Perjalanan satu bulan. Naik ke atas Mesir. Perjalanan satu bulan. Ke kanan. Perjalanan satu bulan. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya. Lalu kemudian bentuk yang ketiga. Apa itu? Ketika kamu meminta kepada Allah. Allah kabulkan doa kamu. Anni mubiddukum bi'alfim minal malaikatimurdifin. Kukirimkan bala tentara. Yang bersama dengan pasukan Muhammad SAW. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tapi dia ada dan nyata. Musuh-musuh Allah melihat. Kami melihat pasukan begitu ramai dan banyak. Padahal pasukan Nabi Muhammad SAW. Hanya beberapa ratus orang saja. Begitulah rupanya kalau sudah Allah menulunkan. Yang terakhir yang keempat. Bahwa Allah turunkan berbagai kemudahan. Siapa yang takut kepada Allah. Hilang takutnya kepada manusia. Tidak diberikan dia makraja solusi. Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Empat poin itu bukan batasan. Tapi waktulah yang membatasi kita. Kajian-kajian bersama para ulama kiai kita ikuti. Insya Allah banyak lagi bentuk pertolongan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya. Semoga usia bertambah. Istiqomah juga semakin bertambah. Amal bertambah. Semoga bertambah. Kulak kesiapan kita. Kita tetap mengembar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.